Yang paling pertama adalah menempatkan ini dalam perspektif hak asasi manusia, standar, ada internasional ada standarnya. Kemudian yang kedua, di dalam negeri kita juga ada standar hak asasi, undang-undang HAM, undang-undang kewarganegaraan, jadi sebagainya gitu ya. Jadi kita, politik itu keurusan kedua, jangan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan politik, membuat keputusan itu berdasarkan pertimbangan hukum, kan gitu. Tadi saya katakan, kalau kita bilang mereka bukan WNI, dasarnya apa? Enggak ada, kan susah. Inggris misalnya tadi katakan, dia removal citizenship itu karena dia bikin satu billet baru tentang kewarganegaraan, sehingga bisa dia cabut itu paspornya pegum. Walaupun kemudian dia bilang itu tanggung jawabnya Bangladesh, Bangladesh komplain, satu lagi dia cabut lagi, dia bilang itu sekarang jadi warganegara Kanada, Kanada komplain. Ada juga problem itu nanti gitu, kalau kita cabut kan. Yang kedua, kalau kita, jadi jangan pulang atau gak pulang, bukan begitu, di profiling dulu ini sebetulnya. Siapa ini yang 660 ini? Kan gitu. Tadi saya katakan, data general ya, saya gak tau yang 650 itu berapa, data general dari 10 ribu yang ada di camp-camp itu, menurut EU, data EU, itu 67 persen itu anak-anak di bawah 12 tahun. 67 persen, kan beda gitu. Iya, makanya Eropa Barat misalnya anak-anak itu dia pulangkan, yang di bawah 12 ya, kemudian yang orang dewasa dia tolak, tapi masih ada problem tuh dengan dia tolak. Kenapa? Internasional mengecam. Kenapa Anda bikin orang jadi stateless? Internasional itu maksudnya siapa? Internasional apa itu? Termasuk UN, karena ini kan kesepakatan internasional, kita ini negara-negara termasuk Indonesia, itu terikat pada satu kovenant internasional, untuk tidak membiarkan ada satu orang pun, entah siapapun dia. monster sekalipun, monster sekalipun, stateless. Saya bisa katakan tadi, Reinhardt Sinaga itu, monster itu, kan sudah dihukum tuh, tapi kan gak bisa nih sekarang cabut keluarga negaraannya, tetap aja di AWNI kan. Bukan karena kita sayang dia, tidak, tapi karena itu aturan hukumnya gitu, gitu loh. Nah, mungkin gak kita bikin itu, ya mungkin saja kalau kita segera presiden mengeluarkan satu bilet baru, sehingga ada kebijakan removal of citizenship, tapi nanti dampaknya itu. Nah, kalau dampaknya tadi misalnya kecaman internasional, apa mitigasi kita menghadapi itu? Kan itu kan? Karena gak akan ada yang sempurna, yang manapun ada plus minus, kita bawa pulang kemari. Ya, itu orang-orang di BNPT, orang BDN Sus kan sering ketemu sama Komnasah, mereka bilang dari rekalisasi sih oke, tapi kadang-kadang dibawa ke penjara, dia jadi inkubator. Itu terjadi, bagaimana mereka bisa tiba-tiba menguasai makubrimok, membunuh orang dengan sangat sadis. Saya gak tega, menceritakan dari sini saya gak tega, tapi saya tahu apa yang terjadi, karena kami kirim orang kami waktu itu untuk ikut negosiasi dengan Amban Abdul Rahman dan kawan-kawan itu. Sambil ketawa-ketawa menggorok leher orang itu kan, luar biasa kan, tapi inilah negara. Kan negara gak mungkin mengelak dari urusan yang kadang-kadang ada yang semengerikan ini, tapi juga negara mengurusi hal-hal yang enak juga banyak, uangnya banyak, instrumennya banyak, undang-undang, iya. Om Nasam juga begitu, sebagai lembaga negara kan juga ada anggarannya, ada kekuasaan, tapi tiap hari juga orang demo datang. Karena kita tidak bisa mengelak dari itu, karena itu, ambillah langkah-langkah yang itu menunjukkan ada mitigasi dalam mengasa itu. Saya tadi katakan gini, kita biarkan mereka, mereka akan kelimpun kemana-mana itu. Iya, saya ingin tanya yang soal ini ya, kalau misalnya kita biarkan sama sekali gak dibikin, udah biarin aja. Pengalaman yang lalu, ada yang masuk melalui Marawi ke Indonesia, bikin bom disini, jadi bukan berarti mereka juga akan, oh enggak, atau dia bikin kerusuhan di negara lain. Wah ya biarin aja, itu kan negara lain. Itu kan dari sisi keamanan Pak, tapi kalau misalnya keamanan memang semakin ketat, katakanlah gitu. Kerugiannya buat Indonesia apa misalnya, atau dampak yang negatifnya bagi pemerintah Indonesia apa ketika itu dibiarkan saja, ada hubungannya enggak dengan dunia internasional? Oh iya, kita akan dipertanyakan apa tanggung jawab Indonesia terhadap itu. Saya enggak katakan bahwa kita, oh kalau gitu kita harus patuh, enggak begitu. Tapi maksud saya, setiap langkah itu ada argumentasi hukum internasional dan hukum nasional yang kita pakai. Jadi kita tidak sekedar membuat sebut kebijakan.